Intro Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Ifa Isha Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Band Coldplay akan menggelar world tour dengan tema Music of the Spears di Kelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2023. Seperti apa antusiasme dan tanggapan mahasiswa Universitas Sasanuddin untuk turut meramaikan konser Coldplay ini? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Coldplay merupakan rock band yang tidak asing lagi bagi kalangan muda. Band Coldplay ini merupakan band yang berasal dari Inggris yang dibentuk pada tahun 1996 dengan nama Pectorals. Kemudian berganti nama di tahun 1997 menjadi Starfish dan pada tahun 1998 kembali berganti nama menjadi Coldplay yang terinspirasi dari Chills Reflection Coldplay. Yang hingga saat ini dikenal di hampir seluruh dunia. Coldplay menarik perhatian besar bagi masyarakat dari berbagai kalangan karena melodinya yang enak didengar. Tak hanya itu, aksi panggung Coldplay juga terbilang menarik dengan komunikasi apik antara personel dan penggemar. Dan tentunya detail konser yang mampu membuat penggemarnya bisa menikmati setiap lagu yang dibawakan. Namun dibalik itu, banyak masyarakat yang belum bisa ikut meramaikan konser ini. Dikarenakan tiketnya yang terbatas dan priceless untuk menonton konser Coldplay ini pun lumayan tinggi. Konser Coldplay kali ini akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2023. Bagaimana antusiasme mahasiswa Universitas Sasanudin untuk turut meramaikan konser Coldplay ini? Yuk kita tanyakan langsung kepada mahasiswa-mahasiswa Unhas. Kalau untuk saya, dengan mengetahui harga range-nya sebegitu juga saya sih terkendala. Karena ya kita tahu lah kalau mahasiswa itu uang sakunya, bukan menipis sih, terbatas begitu. Jadi kalau untuk antusiasme saya setelah tahu harganya mungkin cukup menurun ya. Karena kita memang sebagai mahasiswa begitu sih, nggak bisa beli gitu. Tentunya saya sangat antusias, apalagi saya ini fans Coldplay. Dan seperti yang kita tahu sendiri kan Coldplay sekarang lagi naik daun dengan lagu-lagunya yang memang sangat meaningful bagi kita mahasiswa itu di platform media sosial. Jadi saya sangat antusias dengan adanya Coldplay mengadakan konser di Indonesia. Sebenarnya tertarik sih kak, cukup tertarik. Tapi kembali lagi ke orang tua, izinnya susah. Apalagi di sana kan kita biaya makan mahal, biaya pulang pergi juga pesawatnya. Tapi menurut saya dengan harga yang begitu, bagi saya tuh Coldplay itu cukup worth it sih. Oh, tentu saja kalau bedanya Coldplay dengan konser-konser lain itu ya pada tema sama gimana ya. Kalau kalian lihat konser-konser Coldplay itu pasti beda apakah sama konser lain. Seperti misalnya prosedur-prosedur yang dilakukan oleh panitianya gitu terpercaya kah sama. Pada saat konser juga kan di konser-konser Coldplay bukan sekedar kayak konser biasa, begitu nyanyi bareng. Biasanya kalau di konser Coldplay itu ada kembang api, ada juga kayak sesi tanya sama penyanyinya, dan lain-lain. Kalau sama konser-konser, misalnya konser-konser band lokal yang di Indonesia, kalau konser Coldplay itu kan seperti yang kita tahu Coldplay itu apa ya, legend. Jadi tentunya sangat berbeda sekali dengan konser-konser band-band lokal ataupun band-band internasional dari grup yang lainnya. Kalau saya sih sukanya lagu Viva La Vida. Kenapa? Karena dalam lagu Viva La Vida itu mempunyai makna tentang kebangkitan, cara kita bangkit lagi dari suatu kegagalan, terus lirik-liriknya itu menyentuh hati banget. Terus lagu tersebut itu bagi saya meaningful banget untuk memunculkan motivasi lagi dalam hidup begitu. Yang paling sesukai itu lagunya Fix You, karena apalagi di lirik yang pertama, yang awal itu yang When you try your best, but you don't succeed. Karena menurut saya Fix You itu sangat cocok, sangat bermakna sekali sama saya, karena ketika kita ingin mencoba sesuatu, tapi kita selalu gagal dalam mencoba hal tersebut, jadi Fix You itu seperti menambah semangat untuk saya kalau bisa melakukan sesuatu. Meskipun tidak dapat hadir langsung dalam konser Coldplay, ingatlah bahwa keajaiban musik mereka tetap dapat dinikmati melalui rekaman, video, dan pengalaman mendengarkan. Meski jarak terasa jauh, musik memiliki kekuatan untuk menyatukan kita semua, memberikan inspirasi dan menciptakan momen yang berharga dalam hidup. Andrea Renen Karina, Nabil Tamam, Unhas TV PT Bank Negara Indonesia dan Universitas Hasanuddin melakukan kick-off Campus Financial Ecosystem di pelataran Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin pada tanggal 9 November 2023. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kegiatan kick-off Campus Financial Ecosystem PT Bank Negara Indonesia dengan Universitas Hasanuddin diselenggarakan di pelataran Gedung Rektorat dan dihadiri para dekan-dekan se-Universitas Hasanuddin serta para pimpinan dari PT Bank Negara Indonesia. Kegiatan ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan doa. Sambutan pertama oleh Prof. Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSC selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Selanjutnya sambutan dari Muhammad Iqbal selaku Direktur Institusional Banking Bank Negara Indonesia. Kegiatan selanjutnya yakni penanda tanganan nota kesepahaman atau MOU dan penyerahan bantuan dari PT Bank Negara Indonesia berupa tujuh unit mobil yang akan diserahkan ke fakultas-fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin. Harapannya seperti yang tadi sampaikan di pidatonya Pak Rektor bagaimana kita bekerjasama tidak dalam konteks masalah numbers, angka tapi jauh dari itu adalah bagaimana kita membangun sembah kebangsaan dan tadi Pak Rektor sebutkan bahwa Hungras adalah pilihan kebangsaan dari timur dan BNI akan hadir di sana untuk dalam bekerjasama ini. Mungkin itulah besarannya. Karena saya nggak bisa bercerita lebih lagi karena apa yang disampaikan Pak Rektor pada kesempatan pembukaan tadi itu luar biasa dan itu di luar angka-angka yang selama ini kita pikirkan. Jadi it's not about number, it is about the country. Dalam wawancara, Muhammad Iqbal, Direktur Institusional Banking Bank Negara Indonesia mengharapkan kerjasama ini tidak hanya dalam bentuk angka melainkan bagaimana membangun sebuah kebangsaan. Dalam sambutan Rektor, bahwa Hungras merupakan sebuah pilar kebangsaan dari timur dan BNI hadir untuk bekerjasama. Pertama, saya ucapkan dulu terima kasih ya pada pimpinan BNI terutama Pak Direktur untuk Institusional ya yang Pak Iqbal yang telah datang mengunjungi kampus UNHAS yang saya sebutkan tadi bahwa kampus UNHAS ini bukanlah hanya satu universitas tapi merupakan pilar kekuatan pengembangan dan penguatan bangsa dari timur dan kita berharap ini adalah bagian dari upaya kita untuk semakin memperkuat NKRI karena bagaimanapun juga universitas adalah tempat di mana kita meramu untuk meramu cita-cita dan bersama-mersama menyiapkan generasi untuk mencapai cita-cita itu. Dan sekali lagi hari ini BNI datang dengan konsep kampus financial ego steam tapi kemudian kita bersepakat untuk go beyond hanya untuk hubungan antara bank dengan nasabahnya atau kami mendukung BNI sebagai BUMN tapi lebih dari itu program-program penguatan berbagai kegiatan baik itu kemesuaan, akademik dan mungkin ke depan juga insya Allah bersama BNI kami akan membuat beberapa program ke depan termasuk juga di dalamnya tentu penguatan misalnya perekonomian dalam bentuk hibah-hibah yang kita bisa kerjasamakan. Masih banyak cita-cita kami yang akan kami tidak lanjuti lebih lanjut tapi hari ini adalah hari awal di mana kami telah mendatangkan kesepakatan secara formal tapi tentu komitmen dari hati ke hati sudah terbangun dan insya Allah kita akan monitor ya Pak Iqbal sama-sama bagaimana follow up-nya ke depan. Dengan bekerjasamanya PT Bank Negara Indonesia dengan Universitas Hasanuddin semoga dapat memberikan solusi keuangan bagi Universitas Hasanuddin. Kabar gembira datang dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia atau MKMI dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin telah terindeks dalam Skopus. Prestasi ini turut menjadi pencapaian luar biasa jelang perayaan desnatalis FKM UNHAS ke 39 tahun. Sebagai bentuk kesyukuran atas pencapaian ini segenap keluarga besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin mengadakan sebuah syukuran yang dihadiri oleh para pimpinan fakultas se-Universitas Hasanuddin serta para pimpinan universitas. Kegiatan yang berlangsung pada 9 November 2023 ini juga merupakan salah satu rangkaian dari desnatalis Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang ke 39 tahun. Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia berisi penelitian seputar gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, administrasi kebijakan kesehatan, dan rumah sakit. Kami mendukung untuk maju terus kepada jurnal MKMI sebenarnya dan harapannya kami juga bahwa MKMI ini nanti bisa tercapai sampai di Kisatu. Kalau pendaptar dan yang masuk di MKMI sebenarnya dari seluruh Indonesia bahkan ada beberapa yang dari luar negeri. Dan revieurnya kami juga berbagai benua dan ini karena wajib dari Skopus sehingga kami memang diharapkan bisa meningkatkan review-review yang dari internasional. Ditingkatkan mungkin salah satunya adalah citasi yang jurnal kami ingin disitasi oleh beberapa jurnal yang lain atau penulis dan juga kita harapkan nantinya bisa banyak yang penulis-penulisnya itu yang betul-betul dari luar negeri. Itu yang kita harapkan sekarang untuk bisa ditingkatkan. Perjalanan jurnal MKMI hingga terindeks Skopus terbilang cukup panjang. Sejak dipublikasikan pada tahun 2004, proses penyusunan jurnal ini dilakukan dan terus ditingkatkan untuk memperoleh kualitas yang lebih baik. Ya, secara detail tentu para pengelola jurnal yang lebih paham ya. Tetapi tentu yang menjadi poin sebuah jurnal itu siap untuk menjadi Skopus terutama yang berkaitan dengan satu sumber tulisan itu sendiri ya. Tulisan itu harus berasal dari berbagai negara. Jadi kalau tulisan itu masih tulisan yang berasal dari negara kita sendiri itu artinya bahwa masih konsumsi dalam negeri, konsumsi domestik. Tetapi kita berharap bahwa dengan jurnal Skopus ini tulisan riset-riset hasil penelitian yang berasal dari berbagai negara itu semakin masif untuk kita dapatkan. Jurnal FKMI ini relatif sudah lama ya dengan beberapa periode dekan ya. Mulai dari Prop Feni atau mungkin bahkan sebelumnya kemudian periode Prop Zul, kemudian periode Prop Amin, lalu kemudian periode sekarang dan jurnal ini bisa diindeksi oleh Skopus. Jadi perjalanannya cukup panjang sebenarnya dan kerja-kerja jurnal MKMI termasuk jurnal-jurnal yang lain itu sebetulnya membutuhkan kehilasan yang tinggi dan kalau kita bisa menyebutnya kerja gila. Kerja gila itu artinya dia tidak mengenal waktu sebenarnya. Mereka tidak mendapatkan sesuatu honor ataupun penggajian yang tetap hanya diperoleh dari katakanlah pengelolaan daripada pembiayaan, daripada publikasi itu sendiri. Sehingga ini memang tidak mudah, perjalanannya cukup panjang dan Alhamdulillah hari ini jurnal MKMI itu sudah diindeks oleh Skopus. Pada kesempatan ini, Rektor Universitas Hasanuddin beserta tamu undangan lainnya melakukan kunjungan ke ruang MKMI untuk melihat langsung jurnal tersebut sekaligus untuk melakukan pemotongan tumpeng. Dalam kesempatan ini pula, Rektor Universitas Hasanuddin meninjau progres pembangunan gedung C FKM Unhas yang direncanakan akan difungsikan sebagai ruang kelas dan aula. Salah satu apresiasi bisa dilihat, kita langsung meninjau gedung. Ini adalah hadiah juga bagian dari komitmen Universitas melihat FKM progresnya sangat bagus, prestasinya di dalam penyelesaian mahasiswa, pendidikan yang bagus, kemudian juga dosen-dosennya berprestasi, kemudian juga memberi kontribusi pada dunia dalam bentuk publikasi itu kan penting. Sehingga kita harap dengan hadirnya juga nanti gedung di latar belakang ini menjadi inspirator baru, sumber inspirasi baru buat Fakultas Kesehatan Masyarakat dan keluarga besarnya untuk terus-menerus memperkuat kapasitasnya dan juga memperkuat komitmennya untuk terus membangun kesehatan masyarakat melalui FKM dan keluarga besar dan jejaringnya. Pencapaian ini merupakan hal yang patut mendapatkan apresiasi dari segala pihak. Diharapkan pencapaian FKM Unhas ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh sivitas akademika Universitas Hasanuddin untuk dapat menebar manfaat dan mengharumkan almamater Universitas Hasanuddin melalui publikasi-publikasi ilmiah. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Ifa Isya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!